Ketika kamu tidak mendapatkan air, maka tayammum. Jadi tayammum itu memang baru dibenarkan ketika tidak ada air. Jadi di dalam perjalanan itu, memang ayatnya menyebutkan dalam perjalanan. Tapi yang membolehkan orang tayammum itu, bukan karena perjalanannya, tapi karena kamu tidak mendapatkan air. Dulu di masa Nabi, orang kalau perjalanan itu agak susah mendapatkan air, karena kan di padang pasir kan? Enggak ketemu sumur, enggak ketemu keran air. Jadi mau enggak mau ya harus pakai tanah tayammum kan? Tapi kalau di hari ini kita perjalanan, air ada. Di pesawat, air ada. Di kereta, air ada. Ya itu air yang kita minum dari botol itu, itu air. Tau hirun mutau hirun. Ya, ini kita anggap debu ya, Seth. Iya. Saya gini, Seth, cara nepoknya gimana, Seth? Jadi gini, tepuk aja sekali. Tepuk sekali. Tekan ya kan? Ditekan. Biar pada nempel kan? Iya, Seth. Angkat. Angkat. Nah, ini kalau banyak kotorannya, atau misalnya tanahnya penuh, itu bisa begini-begini kan? Begini, Seth. Nah, biar dia rontok. Atau boleh ditiup. Boleh ditiup. Nah, tiup maksudnya biar pada rontok kan? Nah, sekarang yang pertama adalah, apa? Wajah kan? Wajah. Wajah itu dari paling atas sekali. Nah, paling atas sekali, berarti dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, coba diusapkan. Dari atas. Dari atas. Nah, semua ada rata, ya kan? Termasuk hidungnya, pipinya, telinganya juga. Terus sampai ke bawah. Ila aspalizakni. Sampai ini nih, yang namanya, apa ini? Jakun. Jakun. Nah, itu lengkap. Kalau, Seth, jenggotnya panjang segini, Seth? Nah, jenggot tidak harus dibalurkan semua. Karena ini intinya mengusap wajah. Bukan membasahi jenggot atau membalurkan jenggot, yang penting sudah bagian itu sudah kena, sudah. Sekarang coba ditepuk lagi, tapi di bagian yang bukan yang pertama. Buat tangan. Buat tangan. Oke. Tapi kalau sekali saja, Seth, buat dua. Ada pendapat yang sekali saja, ada pendapat yang dua kali. Umumnya masyarakat kita itu tahunya dua kali. Dua kali saja. Tapi kalau berbah wahidah, atau tepukan sekali saja bisa, habis wajah langsung tangan. Tapi kita coba yang dua kali. Oke, di tempat yang lain. Dan kalau ada, itu ditiup atau dibuang, ya kan? Oke. Sekarang kita mulai dari tangan kanan dulu, kan? Tangan kanan. Jadi antum bisa mulai dari ujung jari, terus ke belakang, terus balikannya, balikannya terus. Nah, tapi kelapak tangan ini jangan di situ. Jangan, karena ada debunya, Seth. Karena buat nanti yang satu sini, kan? Nah, sudah kalau selesai, baru tangan kanan ini untuk mengusap yang kiri. Nah, begitu terus. Di balikannya terus. Nah, baru semua selah-selah jarinya semua selesai. Selesai, sudah. Nah, ya, ya, Seth. Ternyata gampang, Seth. Mudah, ya, Seth. Mudah. Dan harus terlatih. Karena kalau enggak, bingung. Saya mau tayamum. Gimana caranya? Nah, itu bingung. Kalau sudah tahu kan, insya Allah bisa diingat terus. Dipraktekan, Seth. Ketika kita melakukan perjalanan, enggak ketemu air, maka tayamum adalah solusinya. Betul. Termasuk juga sakit. Bisa juga dengan tayamum. Sakit, Seth. Kalau kena air, takut. Ya, misalnya. Mungkin luka, Seth. Betul. Ya, ada tayamum yang memang nanti bisa dilakukan oleh orang yang sakit atau orang yang tidak menemukan air. Bahkan air ada, tapi kita enggak bisa menjangkaunya. Itu juga harus tayamum. Misalnya ada air, tapi di kandang macan. Kalau kita masuk untuk wudhu, kita baca doa wudhu, macannya baca, Allahumma barik lana timur, razaqlana waqna'atah benar. Masya Allah. Tayamum aja kita di luar. Malah enggak jadi solat. Enggak jadi solat. Allah. Jadi, pas kita bertayamum. Di pesawat, di kereta, di bis, itu enggak boleh selama masih ada air. Selama masih ada air. Karena ayatnya bilang begitu. Walam tagidumaan. Tidak ada air, baru silakan tayamum. Ada air, masih harus tayamum. Becek, atur bagaimana cari. Jangan pakai tadi saat semprot. Pakai semprot misalnya. Dan, yang kalau di dalam perjalanan saat wudhu-nya sama enggak? Kalau kita dalam keadaan mukim. Kalau mukim kan kita harus kumur-kumur. Enggak, jadi gini, bukan masalah mukim atau tidak mukim. Kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkannya, telinga, dan sebagainya itu, tiga kali tiga kali itu kan sunnah. Kalau kita bicara rukun dari wudhu itu, yang anggota tubuh yang merupakan rukun wudhu, yang harus dibasu, tidak bisa tidak harus dibasu, dalam Al-Qur'an itu, wajah kalian. Mulai dari batas ini nih, dua anak pelinga kita nih, kemudian kalau tingginya itu, mulai dari tempat, tumbuhnya rambut nih, gini, itu segitu itu, itu namanya wajah. Harus ter-cover dengan air, harus basah. Makanya kalau pakai bedak, pakai foundation, foundation apa sih? Yayasan ya. Pokoknya gitulah ya. Krim pelembab. Pelembab, atau pakai maskara dan sebagainya, itu harus dibersihan dulu. Kenapa? Karena airnya tidak terkena pada kulit wajah. Itu harus dibenerin dulu. Apalagi Zed pakai cutek kalau perempuan. Nah, kemudian kan, Dua tanganmu sampai sikut. Dua-duanya harus ini. Jadi kalau saya pakai jas begini nih, mau wudhu, nggak bisa. Saya harus buka dulu jas saya. Lengan panjang saya harus saya buka dulu. Kenapa? Biar airnya bisa masuk ke tubuh ini. Nah, yang ketiga adalah, wamsahu biru isi hukum. Usaplah sebagian kepalamu. Tidak harus seluruhnya sebagian. Bahkan para ulama mengatakan, tiga helai rambut pun sudah oke lah. Oh, sah, Zed ya? Maka para wanita, kalau misalnya terpaksanya nggak bisa buka kerudung, dia bisa masukkan tangannya, yang penting kepegang rambutnya. Tiga helai, Zed, minimal. Minimal tiga helai, gitu kan. Baru yang terakhir, maka dua kakimu itu sampai mata kaki ikut basah juga. Sebenarnya sederhana sekali. Cuma empat itu aja. Jadi nggak perlu kumur-kumur, Zed ya? Karena itu sunnah ya? Ya, kumur-kumurnya dikumur. Bukan rukun. Bukan rukun, dia sunnah. Tiga kali-tiga kali juga sunnah. Sekali cukup, Zed ya? Sekali sudah cukup. Yang penting, semua area yang harusnya dibasah itu, benar-benar basah.